Intro Smart Viewers, welcome back to Soraya Soraya Seru Seru banget, dan masih ditemani sama Bara dari komunitas kopi Nusantara Alright, nah jadi tadi seperti yang sudah sedikit di mention ya sebelumnya Misalnya Bara telah membawa beberapa barang-barang yang asing juga buat saya ini Mohon maaf ya, ini tisu, ini tisu nih Tisu, ini katanya tisu, asya, oke baik Nah, boleh ya Bara mulai menjelaskan, mulai dari barang-barangnya dulu deh boleh Barang-barang, ini ada grinder untuk menggiling biji kopinya Karena kan kopi yang kita gunakan fresh ya, jadi fresh Masih biji, betul, masih biji Kemudian nanti ini ada pekok, water heater Bentuknya ini kan khusus ya kalau untuk kopi, jadi dia lehernya leher angsa Nah ini yang dipergunakan untuk kompetisi internasional Karena untuk mengatur geras airnya turun ke kopi itu Pakai itu? Gitu Kemudian ini, tadi yang dikretasi, ini paper filternya untuk menyaring kopinya Nanti setelah digiling, ditaruh di sini Nah ini alat dripper, ini drippernya namanya V60 Kebetulan yang gue bawa saat ini berbahan dasarnya keramik Berbahan dasar keramik, lokal, pembuatan lokal Karena emang berkembangnya di Jepang Macem-macem selain keramik emang ada apa aja sih? Ada plastik biasanya Itu mempengaruhi gak sih? Mempengaruhi ya, sedikit suhu Karena dia kan kalau keramik akan lebih flosh Suhunya gak akan, kalau plastik kan dia akan Paser ya? Iya, iya, iya Karena emang kenapa ini juga kettle nya? Untuk ini ada suhu-suhu yang bisa kita atur berapa derajat ya? Berarti panasnya suhu juga mempengaruhi rasa Mempengaruhi rasa Gokit Tadi driver wheel tadi ya? Roda itu ya? Nah ini kita timbang ya, kita butuh sekiranya untuk membuat mana? Ini pakai kopi apa nih? Ini Argo Puro Argo Puro Argo Puro Ini dari? Dari Argo Puro Argo Puro Oh, maaf, maaf, maaf Sorry, Argo Puro itu di Indonesia Nah ini Arabica Bawa kopinya di mana? Ini kopi Arabica, oke Ini kopi enak banget ya mohon Gitu Nah ini kita pakai 15 gram Ah, kelewatan coy Iya, kelewatan ya Oh, tenang aja Karena kita pakai sendok Oh, kayak balik Kalau gue pasti pakai jari Nah, kurang lebih gini ya Kurang lebih ya Oke Kita giling di Nah ini ada setelanya juga Mau halus banget Mau agak sedikit kasar gitu Mau dikasarin banget bisa Iya, kasarin banget Aduh kakak Asik Oke Oke Nah ini di Nyalain Oh, langsung tuh gue Udah tuh? Ya Sudah Wah, jadinya kayak gimana tuh? Boleh kasih tunjuk kali ke teman-teman di rumah Kira-kira pakainya sedikit Nah, ini ya Boleh lihat dulu nih smartphone Sedikit kasar Langsung jadi halus seperti ini Sedikit kasar Sedikit kasar Oke, kesini nih nih Kesini Oh, yaudah Nah, ini suhunya udah cukup Suhu di dalam air Di dalam ketel ini Kita basahin dulu kertasnya Basahin dulu Gitu Namanya plasing Oke Oke Satu gram kopi 12 mili air Misalnya gitu Ada yang pakai satu banding 10 Satu banding 12 Satu banding 15 Oke Beragam sih Beda-beda barista beda-beda ini Pokoknya tergantung selera baristanya berarti ya Betul Nah, kalau ini kan Biasanya kan orang pakai mesin-mesin gede gitu Betul Kalau ini berarti sebutannya Ini manual brew Manual brew Yes Manual brew Oke Ini Baru kita tuangkan kopinya ke dalam permukaan yang di atas kertas V60 tadi Itu tadi ya Beuh Mantap Oke Nah, ini memang harus diputar gini Harus di Iya Harus ada lokasi gitu ya Suka bingung sih kenapa sih kalau misalnya menyeduh kopi itu harus sambil diputar Itu namanya puring Kita harus melawan arus dari ulirnya ini Tadi alat V60 tadi kan ada ulir ya Oh iya Di dalam keramiknya ini kan memang ada lingkaran gitu kan juga ya Profile ya Profile Oh Nah, tadi tuangan pertama itu disebutnya blooming Blooming Lalu kita tuang lagi sampai Biasanya ada tiga kali tuangan atau brewing time lah istilahnya gitu Oke Asik Ini saya pakai Satu banding dua belas Satu banding dua belas Iya, itu Menuk beratnya Dari dua belas gram Hmm Oh, jadi memang kalau misalnya better Kalau misalnya mau dituang-tuang ini juga masih tetap di atas ini ya Iya, ada digital scale Iya, di atas Digital scale-nya juga ya biar kelihatan ya Itu berapa Terukur Jadi nggak asal-asalan tapi emang beneran terukur terlihat dari skala ini Oke Oke Jadi ini ada tiga kali udah terakhir Yes Jadi tinggal nunggu rembes ke bawah semua ya Iya, betul Oh, oke Nah ini BTW kalau misalkan nanti kopi yang finalnya ada sebutannya nggak misalnya Apa ini bukan Amerika Ini manual, ini filter kopi Filter kopi Single origin lah Single origin Manual brew Dengan metode manual brew Oh, oke Nah, kurang lebih ini Udah Asik, gokil Ini yang tanpa gula itu Gitu, kurang lebih ya Ini yang tanpa gula ya Berarti bakal rasanya Mantap Nah, rasanya itu ada di karakter khas dari setiap daerah tadi Oh, gitu Oke Jadi kalau Argo Purwini punya cita rasa yang Kebetulan ini prosesnya natural Jadi dia punya cita rasa agak fruity Fruity-nya itu pisang Serius loh? Iya Serius loh Baunya coba bisa dicu Serius loh Ya, agak pisang gitu kan Kayak ada Ya nggak Kayak Pahit banget sih Iya, bener Gak pahit banget Iya, iya Tapi ada Boleh lah Boleh banget sih Ada rasa yang lain Wah, siap nih Ini kayak lagi Biar makin Santai dan makin seru Minumnya harus Kayak Gitu Woi Enggak Enggak Bunyak ya Atau ini minumnya Sekali tegak Harus 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 Panas gak sih Panas gak sih Iya panas gak sih Coba lu minum Gak terlalu Coba Coba Kok nggak pas Coba lu minum dulu Jadi kalau misalnya Gak usah Enggak usah kita mau lihat Bagaimana sih Oh barangan aja Oh iya Katanya langsung diseruput semua gini Tadi lu langsung ya Seruput doang Oh, seruput doang Oh, nggak langsung Langsung diseruput semua Iya, smart way usahnya Maaf, belum keminum Tadi gue Belum keambil aja Gak terlalu pahit ya Eh, iya gue kaget coy Iya, iya Iya, iya Gak terlalu pahit Oh, gak pahit Maksudnya gak terlalu pahit Kayak Oh, cocok Sejujurnya sih, sejujurnya Gue emang bukan pecinta kopi banget sih Iya, jadi kalau biasanya emang yang terlalu pahit tuh Gue malah gak suka banget Dan ini gak pahit banget sih Kalau misalnya tadi lu bilang Kayak ada fruity-fruity-nya gitu Kayak Iya gak sih, Nel? Kayak berasa gak pahit Tapi kayak Iya, kayak ada rasa lain selain kopi gitu Ada selain kopi ya Iya, iya Rasa yang pernah ada Cia gitu Emang selalu udah pecinta kopi tuh emang beneran anak senja banget Anak senja banget ya Fuity-fruity-nya Ini karena emm Rasanya ini datang dari karena Arabica atau karena Argo Puro? Karena dari Arabica yang dari Argo Puro Oh gitu Gunungannya gitu Karena di wilayah Argo Puro itu perkebunannya Yang biji kopi ini ditanami tanaman pendamping lah Ah, menarik Itu biasanya pohon pisang Oh, itu memang mengaruhi Oh, pantasan aja digelangin Ilmu baru nih, menurut gue ya, smart viewers gitu Tuh, nah ini udah kita coba ya, smart viewers ini rasanya unik ya Kalau misalnya buat teman-teman mungkin mau eksplor Boleh tuh kalau misalnya Bisa bikin di rumah Bisa bikin di rumah Gampang banget sih tadi gue lihat juga Betul-betul Oke, nah smart viewers, abisnya kita bakal balik lagi untuk ngobrol-ngobrol lanjut dengan Mbak Ara Jangan kemana-mana, tetapi sore-sore seru Seru banget